KPK akan terus memproses penyidikan terhadap kasus Bowo Sidik yang berujung pada pengelidahan di kediaman Menteri Perdagangan, Enggartias Tolukita. KPK memastikan proses penyidikan akan tetap berlanjut. Komisioner KPK Laode M. Syarif mengatakan selama penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup, penyidikan akan terus berlanjut. Strategi rencana revisi BAP yang akan dilakukan oleh kuasa hukum Bowo yang baru tidak akan menghambat proses penyidikan. Sebelumnya, nama Enggartias Tolukita muncul di kasus Bowo Sidik. Enggart diduga ikut memberikan uang kepada Bowo Sidik Pangarso. Sementara itu, dirut PLN yang saat ini telah menjadi tersangka korupsi PLT Uriau I turut muncul di BAP dan ikut memberi gratifikasi kepada Bowo.